Halo Cancer, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya akan menggunakan Magical Messages dan saya sudah membuat pengacakan sehingga saya akan langsung pada hasil dari Cancer. Ini hasilnya semua kartu adalah dicari sampai yang jump out sehingga semuanya adalah kita yakin ini diacak dengan baik. Dan karena ini bukan kartu tarot tapi kartu oracle, maka setiap kartu sebenarnya sudah membawa makna sendiri. Sebaran dari Celtic Cross ini mudah-mudahan bisa membantu kalau memang resonate. Jadi barangkali resonatenya tidak secara keseluruhan tetapi bisa lihat secara detail kartu per kartu. Oke Cancer, kita mulai dari kartu pertama. Ini adalah kartu pertama, first card di bawah Celtic Cross Spread first card. Ini terkait dengan pertanyaan utama atau situasi yang dihadapi Cancer saat ini. Di sini menceritakan Emotional Healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. Jadi kalau kita mendapatkan kartu Emotional Healing atau kesembuhan terkait dengan emosi, ini kan mengimplikasikan kalau pada saat ini emosi atau perasaan dari Cancer barangkali tidak sepenuhnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi bukan berarti semuanya berantakan juga. Hanya saja kartu ini menandakan kalau Cancer pernah melewati satu masa di mana cukup membuat Cancer mungkin hatinya terluka atau ada perasaan gundah yang masih dibawa sampai sekarang. Nah, di sini bercerita kalau Cancer ketika Cancer mampu menyembuhkan rasa luka, ya, old emotional pain di hati, itu adalah saat di mana Cancer merasakan adanya blessing. Sesuatu yang memberikan keberkahan pada Cancer, serta ada cinta yang muncul dari situ. Karena memang kadang-kadang kita baru menemukan cinta setelah melewati masa yang tidak terlalu menyenangkan. Dan ini cross-nya, ya, kalau kita lihat di sini, cross-nya itu adalah yang biasanya, apa sih, gitu ya, yang membuat perasaan emosi itu begitu mendasar. Kalau di sini, matters that you need to solve, masalahnya adalah daughter. The answer to your question involves your daughter. Kalau saya melihat, ini kan orang berbeda tingkat perjalanan hidupnya sudah sampai di mana. Ada yang anak itu masih merupakan fokus utama, ada juga yang belum sama sekali berpikir tentang berkeluarga apalagi punya anak. Jadi, kalau saya melihat, dan ini tidak harus resonate buat semua, jadi buat beberapa orang benar-benar terkait dengan putri, ya. Anak perempuan, tetapi anak perempuan ini juga barangkali bisa bicara mengenai hal yang berharga. Karena kita bisa rasakan, kalau kita punya anak perempuan itu sebenarnya adalah anugerah, terindah, gitu ya. Sebenarnya bukan hanya anak perempuan, tetapi kita punya anak. Dan biasanya kita melihat teman-teman yang punya anak perempuan itu biasanya memberikan kebahagiaan luar biasa. Barangkali tidak semua orang bicara mengenai anak perempuan, tetapi apapun yang dianggap berharga. Dan kalau kita lihat, ya yang paling bawah, kalau saya bilangnya root cause, disini disebutnya the basis of the situation, itu pregnancy. Berarti, kan kalau kita kaitkan dengan anak perempuan adalah kita sangat menginginkan untuk mendapatkan anak. The birth of a child bring great blessings to you and the world. Jadi, barangkali anak itu adalah usaha baru, pekerjaan baru, dan saat ini dari lama, yang kita inginkan adalah bagaimana hal tersebut bisa diwujudkan. Nah, ini kartu keempat adalah yang biasa, yang paling kiri, kalau kita lihat ini, kiri, birthday. Ini adalah past thing related to situation. Jadi, kalau kita lihat, barangkali ini mengandung waktu, ya, birthday itu biasanya minimal satu tahun, mungkin lebih. Jadi, ibaratnya orang ingin punya anak sudah bertahun-tahun diharapkan, dan masalahnya adalah karena barangkali belum bisa mendapatkan anak. Dan, yang kita pikirkan, atau disini disebutnya current things, itu adalah patient please, bersabarlah. What you're asking for is coming about, have patience as there are unseen factors that need to occur first, ya. Jadi, bersabar. Barangkali ada sesuatu yang harus dilewati dulu, sampai sebelum apapun yang diinginkan itu bisa tercapai. Dan, ini disebutkan yang terjadi ke depan, autumn itu juga sepertinya bicara mengenai waktu. Autumn itu, kalau di empat musim, negara empat musim itu adalah di saat musim gugur, itu biasanya mulai bulan September, Oktober, entah tahun ini atau tahun depan. Mungkin saja sebentar lagi. Nah, apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh diri sendiri? Ini benar-benar berbeda dengan yang tadi kan cerita mengenai anak, keinginan. Ini barangkali memang masanya masih karir, jadi ada konflik disini. Your work focus is shifting in a positive, new and successful direction. Barangkali memang karirnya masih harus maju terlebih dahulu. Dan orang lain melihatnya dirimu harus melakukan travel. An upcoming trip proves to be life changing in positive ways. Ini adalah hope and fear, kalau saya kadang-kadang juga menyebutnya sebagai posisi untuk saran. Spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Jadi memang segala kesukaran, segala keinginan yang belum langsung tercapai, barangkali memang ada hal lain yang memang harus dilewati. Dan itu juga bukan hal yang tidak diinginkan, sesuatu yang diinginkan. Tetapi ya karena kita manusia punya keterbatasan dalam waktu, usaha, kalau kita sibuk keluarga kadang-kadang karirnya terhambat. Nah, barangkali sedang fokus pada karir saat ini. Dan ini final conclusion dari pertanyaan ini adalah marriage. Kalau saya melihatnya, ini barangkali buat teman-teman benar-benar adalah cerita tentang marriage perkawinan. Kalau saya melihat antara dua hal itu. Keinginan untuk punya anak, ya atau yang sifatnya domestik, atau yang benar-benar menginginkan sesuatu yang terkait hobi. Dan ada hal lain terkait karir. Yang keduanya kayaknya tidak mungkin dipersatukan, barangkali bisa dipersatukan pada saat ini. Oke, cancer. Sepertinya itu yang bisa saya ceritakan pada saat ini. Jadi, kalau yang lalu apa yang diminta rasanya tidak diberikan, sebenarnya sabar. Karena pada saatnya nanti akan keluar. Dan barangkali ada hal lain yang sekarang harus dilewati. Termasuk travel yang memakan fokus dan waktu. Dan yang diperlukan oleh cancer adalah supaya bisa menerima itu sebagai satu pelajaran hidup. Karena pada akhirnya tidak ada satupun yang perlu dikorbankan. Kedua-duanya bisa diperoleh oleh cancer. Oke, wanita Anda dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.